Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya M. Ivan Ariful Fatoni Saya berprofesi sebagai dosen di Universitas Nadatul Ulama Sunanggiri Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Matematika Bidang Keilmuan saya adalah Matematika Terapan Khususnya di bidang Pemodelan Matematika Riwayat pendidikan saya dari S1, S2, sampai sekarang berproses di S3 Saya konsisten dalam mengambil topik riset terkait Pemodelan Matematika di bidang Biologi Atau biasa disebut dengan Biomatematik Biodata dan riwayat penelitian-penelitian saya Selanjutnya dapat dilihat di profil Google Scholar Skopus, Sinta, dan website pribadi saya yaitu Salah satu mata kuliah yang menjadi dasar dari pemodelan Matematika adalah Persamaan Diferensial Biasa atau disingkat dengan PDB Mata kuliah ini membahas tentang pengertian dan konsep dasar dari persamaan Diferensial Biasa Serta metode-metode dalam penyelesaiannya Saya telah mengampu mata kuliah ini sebelum menempuh program pendidikan dokter Dan menjadi salah satu mata kuliah pokok dalam jabatan fungsional saya Pengambilan mata kuliah ini memiliki prasyarat Yaitu mahasiswa wajib lulus dalam mata kuliah kalkulus 2 dan juga aljabar linier Hal tersebut dikarenakan tools-tools yang dipakai dalam penyelesaian PDB ini Di antaranya adalah fungsi, turunan, integral, teorema-teorema yang ada di aljabar linier Di program studi pendidikan matematika Mata kuliah PDB ini menjadi mata kuliah wajib di semester 3 Dengan bobot 3 SKS Nah, perhitungan 3 SKS dalam mata kuliah berarti Setiap minggunya saya menjadwalkan 3x50 menit perkuliahan 3x60 menit belajar mandiri yang saya wajibkan sebelum perkuliahan Kemudian 3x60 menit tugas terstruktur yang saya berikan di akhir perkuliahan Yang dapat berupa latihan-latihan maupun tugas-tugas Bahan-bahan kajian dalam mata kuliah ini yaitu PDB order 1 derajat 1 PDB homogen dan non-homogen PDB exact dan faktor integral Kemudian PDB linear order 1 PDB linear order n PDB linear homogen dan non-homogen order n Baik dengan koefisien konstan maupun koefisien variable Dalam mengampu mata kuliah ini Saya menggunakan buku ajar Yaitu berupa modul yang berjudul kalkulus selanjut Buku tersebut merupakan hasil kolaborasi tulisan Dimana saya bertindak sebagai penulis kedua Buku tersebut juga telah dilindungi oleh hak cipta kekayaan intelektual Sejak bulan Juni tahun 2022 Nah selain menggunakan buku tersebut Saya juga menggunakan referensi pendukung Berupa buku-buku garangan matematikawan Seperti Boys dan Di Prima Haysim Bayi Suni dan lain-lain Serta tak lupa juga artikel-artikel penelitian Dari jurnal-jurnal internasional bereputasi Nah untuk mempermudah permahaman mahasiswa Saya meringkas materi yang ada di buku Menjadi beberapa slide-slide powerpoint Yang dapat diunduh sendiri oleh mahasiswa Melalui website pribadi saya Dalam proses perkulian Di pertemuan pertama Saya selalu memberikan kontrak perkulian Sebagai rambu-rambu pelaksanaan kuliah selama satu semester Di awal Juga saya memberikan file RPS kepada mahasiswa Agar dapat dijadikan pedoman Belajar dan target yang harus dicapai Dalam satu semester RPS yang saya buat Disiapkan untuk dua kondisi Yaitu Perkulian secara tatap muka Dan perkulian secara daring Saya pribadi berpendapat bahwa Perpaduan metode pembelajaran secara luring dan daring Paling tepat digunakan pada Kondisi pasca pandemi seperti saat ini Saat perkulian daring Saya memadukan antara pembelajaran tatap maya Atau sinkronus Dan pembelajaran asinkronus Atau rekaman video pembelajaran Pembelajaran sinkronus Saya lakukan dengan menggunakan aplikasi Microsoft Team Sedangkan pembelajaran asinkronus Saya lakukan menggunakan video-video pembelajaran Di kanal YouTube saya Yaitu Mia Fada TV Saat perkulian luring Saya menggunakan beberapa metode pembelajaran yang bervariasi di setiap pertemuan Di antaranya adalah Self-directed learning Small group discussion Cooperative learning Dan collaborative learning Awal perkulian Awal perkulian di setiap pertemuan Saya selalu mengulang-ulang memori mahasiswa Terhadap materi yang telah dipelajari sebelumnya Dengan cara memberikan pertanyaan ke forum Atau dengan memberikan prites Dalam pelaksanaan perkulian Saya selalu memberikan penjelasan materi Baik itu di awal pertemuan Di tengah-tengah saat mahasiswa berdiskusi Maupun di akhir kesimpulan diskusi atau presentasi Kehadiran mahasiswa dalam kelas Menjadi syarat perlu dalam meluluskan perkulian Oleh sebab itu Maka mahasiswa minimal wajib hadir 11 kali Pertemuan atau 75% Dari total pertemuan selama UTS dan UAS Selama perkulian Saya tidak berhenti memantau aktivitas Setiap mahasiswa di dalam kelas Keefektifan mahasiswa Menjadi salah satu poin penting Dalam penilaian saya selain evaluasi Evaluasi dalam perkulian saya Terdiri dari pelaksanaan Kuis 1 UTS Kuis 2 Dan juga UAS Sehingga jika disimpulkan Variable-variable penilaian Mata kuliah BDB Terdiri dari Satu kehadiran 15% Keaktifan 20% Kuis 15% UTS 25% Dan yang terakhir UAS 25% Nah bobot-bobot penilaian tersebut Tentunya tidak baku Dan dapat berubah sesuai Kesepakatan kelas saat kontrak perkulian Tentunya dibatasi oleh rambu-rambu Yang ada di bodeman akademik Unugiri Hal tersebut sesuai dengan Prinsip kurikulum merdeka belajar Kampus Merdeka Yang memberikan kebebasan Mahasiswa Dalam proses perkulian Nah Dalam mendukung kurikulum tersebut Saya juga mewajibkan Mahasiswa Untuk mengikuti Webinar-webinar Yang mendukung perkulian PDB Sebagai tambahan Ilmu pengetahuan Dan wawasan Khususnya Pada penerapannya Dalam kehidupan sehari-hari Untuk selanjutnya Saya tampilkan Cuplikan perkulian saya PDB Di pertemuan kedua Dengan menggunakan Aplikasi Microsoft Teams Selamat menyaksikan Oke kita mulai Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Baik Selamat pagi semuanya Pagi Selamat pagi Pak Apa kabar ini Kalian Baik ya Alhamdulillah Baik Pak Baik Pak Oke Untuk hari ini Apakah ada yang Tidak masuk Atau sakit Sudah lengkap Semuanya masuk Lengkap Pak Alhamdulillah Masuk semua ya Baik Sebelum kita mulai Perkulian Ya Marilah kita Berdoa dulu Ya Supaya Allah mudahkan Kita dalam menuntut ilmu Pada pagi hari ini Ya Alhamdulillah 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 Amin Baik Ada-ada mahasiswa Kita lanjutkan Pertemuan kita Di mata kuliah Persamaan Diferensial Biasa Ya Kita masuk ke Materi PDB Order 1 Derajat 1 Nah Sebelum masuk ke Materi Ya Ini adalah Kemampuan Akhir Yang Diharapkan Ya Dari mata kuliah PDB Dari awal Sampai akhir Untuk Materi ini Itu Kemampuan akhir Atau capaian Pembelajaran Mata kuliah Yang harus kalian Kuasai Yaitu Mahasiswa Harus mampu Mencari Penyelesaian Dari persamaan Diferensial Biasa Order 1 Derajat 1 Ya Seperti itu Sebelum kita Masuk ke Materi tersebut Ya Kita Sama-sama Mengingat Kembali Pertemuan Sebelumnya Yang telah Kita laksanakan Minggu kemarin Ya Yang pertama Kita telah Membahas Terkait Definisi Dari Persamaan Diferensial Coba Disini Saya Mau Mengetes Mengetes Kalian Masih ingat Nggak Apa itu Persamaan Diferensial Siapa yang bisa Saya Pak Ya Mas Rudy Silahkan Mas Rudy Persamaan Diferensial Adalah Suatu persamaan Yang memuat Turunan-turunannya Dari suatu Variable terikat Terhadap suatu Variable terikat Terhadap Satu Atau lebih Variable Bebasnya Sekurang-sekurangnya Satu turunan Dari fungsi yang Tidak diketahuinya Oke Bagus sekali Mas Rudy Jadi Persamaan Diferensial Itu Merupakan Suatu persamaan Yang memuat Turunan-turunan Dari suatu Variable terikat Terhadap Satu Atau lebih Dari variable Bebas Itu yang disebut Dengan persamaan Diferensial Oke Kemudian Dalam persamaan Diferensial Itu ada dua Yaitu persamaan Diferensial Biasa Dan juga Persamaan Diferensial Parsial Seperti itu Nah Coba Perbedaan antara PDB Dengan PDB Itu apa Siapa yang mau jawab Saya pak Saya pak Yang mana dulu ini Mbak Siapa Alivia Pak Silahkan Mbak Alivia Apa itu PDB Apa itu PDB Kalau PDB Itu Variable Hanya Satu Kalau PDB Itu Variable Lebih dari Satu Karena Dia itu Parsial Oke Ini Variable Yang mana Variable Bebas Atau Terikat Variable Bebas Terima kasih Mbak Siapa tadi Mbak Alivia Oke Itu Perbedaan Antara PDB Dan PDB Masih ingat Semua Teman Kemarin Sekarang Yang ketiga Yang kemarin Kita bahas Itu adalah Pengertian Dari Orde Dan juga Derajat Dari Persamaan Diferensial Dimana Kalau Orde Orde Itu Ditentukan Oleh Tingkat Tertinggi Tingkat Tertinggi Dari Turunan Yang Terdapat Di Dalamnya Itu Kalau Orde Kalau Derajat Itu Ditentukan Oleh Pangkat Tertinggi Pangkat Tertinggi Dari Orde Atau Tingkat Tertingginya Itu Yang Dinamakan Dengan Derajat Oke Kita Coba Saya Coba Tulis Di Sini Nanti Kalian Tebak Yaitu Orde Berapa Derajat Berapa Seperti Itu Oke Saya Oke Kalau Saya Punya PD Seperti Ini Ordenya Berapa Derajat Berapa Orde 3 Derajat 2 Orde Derajat 3 Dengan Derajat 2 Derajat 2 Oke Jadi Kita Lihat Ordenya Disini Itu Adalah Tingkat Tertinggi Dari Turunannya Karena Yang Disini Y Aksennya 3 Berarti Ordenya 3 Nah Kemudian Derajat Itu Adalah Pangkatnya Pangkatnya Disini 2 Berarti Derajat 2 Oke Satu lagi Satu lagi Saya Coba Oke Kalau Kalau Yang Ini Orden 2 Derajat 1 Orden 2 Orden Derajat 1 Oke Nah Dia Turunannya Turunan Ke 2 Derajat Pangkatnya Pangkatnya 1 Oke Baik Kemudian Yang Pertemuan Kemarin Kita Membahas Membentuk Persamaan Diferensial Dan juga Menganalisis Apakah Dia Suatu Penyelesaian Dari PDB Atau Bukan Itu Beberapa Materi Yang Sudah Kita Bahas Minggu Kemarin Kita Masuk Ke Materi Kita Hari Ini Itu Yaitu PDB Orden 1 Derajat 1 Jadi Persamaan Diferensial Biasa Orden 1 Ini Ada Kalanya Perubah Perubah Terpisah Dan Ada Kalanya Dia Masih Tercampur Contoh Contoh Disini XDX Plus YDY Sama Dengan 0 Kalian Perhatikan X Dia Berpasangan Dengan DX Kalau Y Dia Berpasangan Dengan DY Artinya Antara X Dan Y Disini Sudah Terpisah Makanya Dinamakan Perubah Terpisah Kemudian Yang Kedua X Plus Y DY Plus 3X Min Y Kuadrat DX Sama Dengan 0 Nah Disini DY Itu Berpasangan Dengan X Plus Y Sedangkan DX Itu Juga 3X Min Y Kuadrat Artinya Peubah Peubahnya Masih Tercampur Disini Antara X Dan Y Oke Sampai Sini Untuk Membedakan Apakah Dia Terpisah Atau Tercampur Sudah Jelas Sudah Jelas Nah Sekarang Setelah kita mengetahui Mana yang terpisah Mana yang tercampur Nah Untuk menentukan PUPD Atau Persamaan Persamaan Umum Persamaan Diferensial Itu Dilakukan Dengan Langkah-langkah Yang berbeda Antara Dua ini Terpisah Dan juga Tercampur Itu Beda Nah Kasusnya Untuk yang pertama Jika Perubah-perubahnya Terpisah Misalkan Bentuk Umumnya Seperti ini MXDX Plus NYDY Sama dengan 0 Oke Maka Perubah-perubah Disini Itu telah Terpisah Antara X Dan Y Maka Penyelesaian Dari PD tersebut Seperti Yang sudah Kita pelajari Bahwa Untuk menyelesaikannya Kita integralkan Dari semua Suku kita integralkan Jadi Bentuk Seperti ini Integral MXDX Plus Integral NYDY Sama dengan C Dimana C ini adalah Hasil dari Integralnya 0 C merupakan Konstanta Sembarang Disini Ada X Plus Y Y Aksen Sama dengan 0 Jadi Kita coba Selesaikan Disini X Plus Y DY DX Saya langsung Rubah Y Aksen Menjadi DY DX Sama dengan 0 Nah Nah Dari Dari sini Semuanya Kita Pisah DY DX Ya Kita kalikan Dengan Cara Kita kalikan Semuanya Dengan DX Ya Sehingga XDX Plus Y DY Sama dengan 0 Nah Bentuk Seperti Ini Itu Terpisah Atau Masih Tercampur Terpisah 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 Ya Sudah Terpisah Maka Caranya Kita Integralkan Ya Integral 0 Ini Ya Sehingga Integral Dari X Berapa Setengah X Kuadrat Plus Plus Setengah Y Kuadrat Y Kuadrat Sama dengan C Ya Maka Dari sini Kita Peroleh PUD D Ini Saya Kalikan Semua Dengan 2 Sehingga Hasilnya Menjadi X Kuadrat Plus Y Kuadrat Sama Dengan C Kenapa Kok Enggak 2C Karena Kalau Konstanta Dikalikan Bilangan Berapapun C C 2C 3C Dan Seterusnya Ini Dia tetap C Ini Yang Kita Kejakan Tadi Kemudian Bagaimana caranya Jika Peubah-peubahnya Ini Masih Tercampur Tapi Disini Dia mudah Untuk Dipesahkan Misalnya Bentuk Umumnya Seperti M XYDX Plus N XYDY Ini Ada Fungsi M Dan Fungsi N Dimana M Ini Mengandung Variable X Dan N Juga Mengandung Variable X Dan Y Artinya Dia Masih Tercampur Disitu Maka Caranya Atau Bisa Dinyatakan Seperti Ini Jadi M Ini Adalah Perkalian Antara Fungsi F Dengan G Yang Ini Juga N Perkalian Antara F Dan G Maka Kita Pisahkan Caranya Disini Kita Kumpulkan Yang X Sendiri Yang Y Sendiri Sehingga F1 X Per F2 X DX Plus G1 Y Per G2 Y DY Sama Dengan 0 Nah Ini Bentuk Yang Sudah Terpisah Antara X Dan Y Sehingga Caranya Sama Seperti Yang Sudah Terpisah Maka Kita Tinggal Integralkan Itu Cara Untuk Menyelesaikan Yang Peubahnya Mudah Dipisahkan Oke Kita Langsung Masuk Ke Contoh Contoh Nomor Satu Y Plus X Y Aksen Sama Dengan 0 Jadi Kita Rubah Y Plus X DDX Sama Dengan 0 Oke Kalau Kita Kalikan Sama Dengan DX Maka Ini Adalah Y DX Plus X DY Sama Dengan 0 Nah Disini Terpisah Atau Tercampur Terpisah Tercampur Tercampur Ayo Konsentrasi Tercampur Karena Disini Y Tapi Dia Pasangannya DX Mudahnya Seperti itu Memahaminya Jadi X Dengan D Artinya Dia masih Tercampur Maka Kita Harus Memisahkan Jadi Untuk Yang X Ini Nanti Menjadi Penyebut Ya Di bawah Kemudian Yang Y Ini Juga Sehingga Disini Menjadi Sepert X DX Plus Sepert Y Y D Y Sama Dengan 0 Nah Disini Sudah Baru Yang Terpisah Ya Antara X Dan Y Kalau Tadi Kan Masih Tercampur Sehingga Kita Cukup Mengintegralkan Ketemu Integral Dari Sepert X Ayo Masih ingat Integral Dari Sepert X LEN X LEN Betul LEN X Plus Ini Juga LEN Y Sama Dengan C Nah Ini Kita Gunakan Sifat-sifat Dari Logaritma Asli Sifat-sifat Ini Juga Harus Kalian Ingat Dimana Kalau Misalkan LEN AX Sama Dengan LEN A Plus LEN X LEN X Kalau LEN A Min X Itu Adalah LEN A Min LEN X Oke Jadi Kalau Saya Punya LEN X Plus LEN X Maka Bisa Saya Nyatakan Dengan LEN LEN X Plus LEN Y LEN X Y Ya Saya Kurung Sama Dengan C Oke Nah Kita Juga Harus Mengingat Lagi Jika E Pangkat LEN A Itu Sama Dengan Apa A Jadi A Jadi A Sama Dengan A Yaitu Eksponen Sehingga Kalau Kita Ingin Mendapatkan X Y Sama Dengan Maka Kita Kasih Eksponen Disini Jadi E Pangkat LEN X Y Sama Dengan E Pangkat C Nah Yang Ruas Kiri Itu Sama Dengan X Y Ya Kan X Y Sama Dengan C Sehingga PUPD Nya Adalah X Y Sama Dengan C Oke Seperti Itu Oke Dengan Cara Yang Sama Ini Soal Nomor 2 Caranya Sama Soal Nomor 1 Saya Langsung Tampilkan Hasilnya Seperti Ini Jadi Yang Pertama PUPD Nya Adalah X Y Sama Dengan C Yang Kedua Adalah X Y Sama Dengan E Pangkat C Min X Plus Y Oke Seperti Itu Untuk Perubah Perubah Yang Mudah Untuk Dipisahkan Baik Sudah Jelas Semuanya Ya Dari Pembahasan Yang Tadi Dan Yang Yang Terpisah Dan Juga Yang Tercampur Tapi Dia Mudah Terpisah Ini Ada Soal Latihan Ada 10 Nomor Jadi Setelah Ini Silahkan Kalian Kerjakan Nomor 1 Dan 2 Itu Kalian Kerjakan Sekarang Nanti Setelah Kalian Selesai Mengerjakan Coba Nanti Ditampilkan Hasilnya Saya Saya Ingin Tahu Hasilnya Bagaimana Kemudian Nanti Kita Akan Diskusikan Bersama Sama Nah Untuk Yang Nomor 3 Sampai 10 Itu Kita Buat Tugas Tugas Dari Nomor 3 Sama 10 Dikumpulkan Minggu Depan Baik Demikian Untuk Pertemuan Kita Pada Pagi Hari Ini Kita Ketemu Lagi Minggu Depan Dengan Materi Berikutnya Dan Jangan Lupa Tugas Tugas Jangan Lupa Untuk Dikerjakan Saya Akhiri Untuk Pertemuan Kita Kali Ini Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wassalamualaikum